Pemirsa Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arief, hadir dalam berapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat TRH Kabupaten Batanghari dalam rangka pemberhentian 35 anggota DPRD Batanghari periode 2019-2024 dan pengangkatan sumpah jabatan anggota DPRD Batanghari periode 2024-2029 di ruang Paripurna DPRD Batanghari. Bupati Fadil Arief menyampaikan DPRD merupakan Parlemen Pemerintah yang memiliki fungsi penting dalam menjalankan tugasnya sebagai legislasi, penganggaran, dan pekawasan. DPRD merupakan bagian pemerintah yang memiliki tugas sebagai legislasi yang akan disepakati bersama nantinya. Fadil menjelaskan telah membuktikan bagaimana sejalannya DPRD Batanghari sehingga terciptanya pembangunan daerah yang baik. Kedepan berharap DPRD Batanghari periode 2024-2029 lebih bersinergi bersama pemerintah daerah untuk kemajuan pembangunan Batanghari. Pembangunan kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan tidak terhindera dan apresiasi atas nama pemerintah Kabupaten Batanghari dan seluruh wasakan Kabupaten Batanghari. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Batanghari 2019-2024, Ibu Anita Yasmin, makasih Ibu. Apresiasi kami tidak terhingga kepada Bapak Maman Jafar, makasih Pak Jafar, semoga sukses selalu. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari periode 2019-2024, Bapak Ida Mudik, makasih Ibu. Fungsi DPRD adalah fungsi pembuat peraturan perundang-undang atau fungsi legislasi. Dan kami menyadari bahwa ini akan kita sepakati bersama nanti. Yang kedua adalah fungsi budgeting, fungsi penganggaran. Bagaimana anggarannya bisa disanakan dengan sesuai dengan rencana dan dilaksanakan dengan baik dan mudah. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Bagaimana DPRD mengawasi pemerintah Kabupaten Batanghari agar bekerja sesuai dengan jantung. Selama ini kami dengan kawan-kawan anggota DPRD Kabupaten Batanghari, 2019-2024, sinergisitasnya berlangsung sangat baik. Memang baru dilantik dan baru duduk pertama kali sebagai anggota DPRD, kami harapkan dengan pembekalan yang baik, dengan pimpinan teknis yang baik nanti, bisa cepat beragentasi dengan tugas baru. Selain itu, Bupati Fadil berpesan agar Sekretaris DPRD Batanghari memfasilitasi DPRD terpilih yang baru, penduduki kursi JAH, dapat segera beradaptasi dekat tugas JAH dengan pembekalan dan pimpinan teknis. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!